Domain Dewa Itu adalah sebuah kata yang benar-benar dapat menghancurkan era ini. Setiap orang yang hadir merasa seolah-olah ada batu besar yang menekan hati mereka, dan bahkan bernapas pun menjadi sulit. Sekarang dia memikirkannya, Feng Hao tahu mengapa beberapa orang yang masuk ke ruang batu langsung hancur. Ini bukan aura biasa, tapi domain khusus. Menerobos ke dalam domain ini tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Dia sangat senang karena dia tidak menerobos masuk dengan gegabuh. Mungkin, bahkan jika dia ingin mengirimkan buah ki, dia akan ditolak dan dihancurkan. Ya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Benda itu tidak bisa diperoleh. Fatih Wei menjulurkan lidahnya dan menyekak keringat di wajahnya. Sedikit kengganan muncul di mata kecilnya di tengah tumpukan lemak. Melihat bahwa mereka akan mendapatkannya, tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya, tidak hanya dia, tetapi semua orang yang hadir sangat tertekan. Itu belum tentu benar. Kata si tua kentut Wei dengan acuh tak acuh. Dia melirik ke arah lelaki tua berpenampilan sederhana di samping huang fu hu shuang, dan bergumam, meskipun domain dewa senior ini masih ada, kekuatan hidupnya sudah hilang. Selama kita menghancurkan domain dewa ini, kita akan dapat menghancurkannya. Mendapatkan manik spiritual. Meskipun dia berkata begitu, dia tidak berniat untuk bergerak. Dia menyilangkan tangan dan berencana menonton pertunjukan dari pinggir lapangan. Namun, karena perkataannya, kebanyakan orang langsung menghela nafas lega. Untungnya, orang tua itu sudah meninggal. Kalau tidak, betapa menakutkannya dia. Kemungkinan besar mereka semua tidak akan bisa menandingi lelaki tua itu. Aneh, mengapa situasi wanita di langit Suan Ming berbeda dengannya? Dalam benak Feng Hao, suara bingung penatua Feng perlahan terdengar. Masuk akal untuk mengatakan bahwa kekuatan wanita misterius berbaju putih di surga Suan Ming tidak boleh lebih rendah dari kekuatan dewa. Bagaimanapun, keberadaan surga Suan Ming juga cukup menakutkan. Jika seseorang tidak berada di alam sage agung, itu akan menjadi jalan buntu. Namun, pada saat itu, ketika Penatua Feng salah memasukinya, wanita misterius itu tidak menyebar ke luar wilayah dewa, sehingga Penatua Feng dapat mengambil mutiara spiritual. Kalau tidak, dengan ranah budidaya Penatua Feng, bagaimana dia bisa masuk ke domain dewa? Mungkin, dia hanyalah seorang kaisar agung. Feng Hao berkata dengan sedikit ketidakpastian. Meskipun kemungkinannya kecil, ini adalah satu-satunya penjelasan yang dapat menjelaskan mengapa wanita misterius itu tidak menyebarkan wilayah surgawi. Namun, untuk beberapa alasan, ketika Feng Hao memikirkan domain dewa, gambaran langit dunia bawah yang misterius muncul di benaknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Area Suan Ming Sky cukup luas. Luasnya hampir sama dengan beberapa kota kuno, dan tidak lebih kecil dari reruntuhan ini. Jika itu hanya wilayah ketuhanan seseorang, betapa menakutkannya itu. Segera, Feng Hao membuang pemikiran tidak realistis itu dari kepalanya dan menghibur dirinya sendiri, kaisar agung, dia seharusnya menjadi kaisar agung. Apakah itu benar-benar kaisar agung? Penatua Feng bertanya dengan sikap acuh-ta'acuh. Segera setelah itu, dia berkata, kamu tidak boleh berpartisipasi dalam pertarungan untuk mendapatkan manik spiritual ini. Bahkan jika kamu mendapatkannya, itu hanya akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya. Mengapa? Feng Hao terkejut. Manik spiritual pasti memiliki efek ajaib. Dia bahkan memiliki keinginan untuk mendapatkannya, karena dia merasa bahwa manik spiritual akan menjadi kunci untuk membuka pikiran di dalam hatinya. Tidak bisakah kamu melihat bahwa kelompok Huangfuhu Shuang dan Le Tian adalah perwakilan dari dua kekuatan penguasa dunia penglai? Penatua Feng menegur dengan kecewa, saya sudah memberitahu Anda sebelumnya, orang-orang di Lembah Suandao menyatakan diri sebagai orang bijak dan memperlakukan orang biasa sebagai semut. Di sisi lain, orang-orang di Puncak Ling Xiao tidak masuk akal dan memiliki karakter yang tak terduga. Tidak bisakah kamu melihat asal-usulnya? Lembah kuno Suandao, Puncak Ling Xiao. Pada saat ini, hati Feng Hao tiba-tiba tercerahkan. Dia segera memahami identitas Huangfuhu Shuang dan Le Tian. Pantas saja Huangfuhu Shuang selalu menampilkan sikap yang tidak bisa didekati, suci, dan anggun, seolah-olah ia adalah seorang dewi. Di sisi lain, Le Tian jelas-jelas seorang wanita, tetapi dia menyamar sebagai pria di depan dunia. Terlebih lagi, dia memiliki temperamen yang eksentrik dan bertindak dengan sengaja. Dia bisa bermusuhan dengan para jenius dari pasukan teratas, tetapi berteman dengan Feng Hao, yang tidak memiliki latar belakang sama sekali. Ini sepenuhnya sejalan dengan kepribadian orang-orang di Puncak Ling Xiao. Jadi mereka sudah lama berada di sini. Meskipun itu bukan kejutan yang terlalu besar, hati Feng Hao merasa sedikit berat setelah memahami asal-usul Huangfuhu Shuang dan Le Tian. Jika kedua tuan itu ikut campur, dia benar-benar tidak bisa merebut manik spiritual. Kalau tidak, bahkan jika dia berhasil merebutnya, dia tidak akan mampu menahan balas dendam kedua tuan itu. Meski dia tidak mau, Feng Hao masih bisa membedakan parahnya situasi. Namun, dia sudah mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia akan membantu Le Tian mendapatkan manik spiritual. Dengan cara ini, itu akan menjadi hal yang baik baginya. Setidaknya, itu akan mengurangi rasa bersalah yang dia rasakan. Mari kita bekerja sama, tidak mudah untuk mendapatkan manfaatnya. Mulai sekarang, jika kamu tidak mau membantu, maka kamu bisa mundur. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena mengusirmu. Tatapan situa kentut Wei menyapu kerumunan saat dia berbicara dengan kasar. Dia tidak takut menyinggung siapapun di sini. Melanggar hukum dan berani, inilah gaya orang-orang di Puncak Ling Xiao. Kata-katanya menyebabkan alis keempat kaisar besar setengah langkah itu berkerut ringan. Mereka saling memandang, tapi mereka tidak punya niat membantu. Sekarang identitas Huang Fu Hu Shuang dan Le Tian sudah jelas. Mereka akan buta jika masih tidak tahu. Mengesampingkan budidaya situa kentut Wei dan lelaki tua di samping Huang Fu Hu Shuang, kekuatan di belakang mereka bukanlah kekuatan yang berani mereka provokasi. Oleh karena itu, apa yang disebut persaingan sehat tidak ada. Menghadapi situasi saat ini, mereka tidak mau bekerja keras tanpa manfaat apapun. Si tua kentut Wei melirik ekspresi mereka dan tahu apa yang mereka pikirkan. Dia juga mengerti apa yang mereka khawatirkan. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan untuk mendapatkannya, mereka masih takut akan balas dendam kedua tuan itu. Setelah melirik domen dewa lelaki tua itu di kamar batu, si tua kentut Wei membuat beberapa perhitungan di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia masih menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatannya dan lelaki tua di samping Huang Fu Hu Shuang, itu tidak cukup untuk menghancurkan lapisan domen dewa ini. Bahkan jika mereka memilih untuk memakainya, itu tidak akan memakan waktu beberapa hari atau bulan. Dan dia tidak ingin membuang waktu lama di sini. Bagaimana dengan ini? Hari membelah langit semakin dekat. Mari kita biarkan generasi muda memperjuangkannya. Siapapun yang datang lebih dulu akan mendapatkan manik spiritual. Tidak ada yang diizinkan untuk memperjuangkannya lagi. Jika tidak, itu akan dianggap sebagai akan melawan puncak Ling Xiao. Bagaimana menurutmu? 1772 Yang disebut hari penciptaan sebenarnya adalah dewa kuno pertama di dunia, dewa kuno pangu, yang menciptakan dunia. Tentu saja tidak ada yang tahu apakah ini benar atau tidak. Lagipula, belum ada yang melihat dewa kuno pangu. Tampaknya sejak awal dunia, dewa kuno pangu telah menghilang bersama dunia. Bahkan ketiga dewa kuno belum melihatnya. Namun beredar juga rumor bahwa dewi kuno nua telah mencari dewa kuno pangu, namun tidak ada hasil. Pada akhirnya, setelah menciptakan ras manusia, dia menghilang tanpa jejak. Oleh karena itu, apakah ada dewa kuno bernama pangu di dunia selalu menjadi misteri. Lagipula, bahkan dewa kuno pun tidak dapat melacak jejaknya, jadi bagaimana orang biasa bisa membuktikannya. Namun, hari penciptaan merupakan festival yang telah diwariskan sejak zaman dahulu kala. Itu juga hari pertama tahun baru. Setiap tahun pada hari penciptaan, semua kekuatan di dunia penglai akan berkumpul. Kemudian menjadi kompetisi antar generasi muda. Mereka akan bertaruh dan bersaing satu sama lain. Namun, hal itu tidak berbahaya dan tidak akan menimbulkan banyak konflik. Pada saat ini, kata-kata ini keluar dari mulut si tua kentut Wei. Sebagai penguasa agung setengah langkah dari puncak langit tinggi, dia secara alami akan menepati kata-katanya. Dengan kata lain, ini hanya kompetisi kecil, tapi kali ini akan sangat berarti. Sebab, taruhan ini adalah mutiara spiritual. Jika itu terjadi di masa lalu, kekuatan-kekuatan besar tidak akan tergila-gila padanya, tapi sekarang berbeda. Semua orang tahu bahwa manik spiritual ini memiliki efek memperpanjang hidup seseorang. Tidak ada yang bisa mengabaikannya. Bahkan dua tokoh terkemuka yang hanya berpartisipasi dalam hari pembukaan surga setiap seribu tahun pasti akan membuat pengecualian kali ini. Si tua kentut Wei berkata demikian, tentu saja, dia memiliki kepercayaan diri untuk menang. Keyakinan ini datang dari Letian. Dia percaya bahwa sama sekali tidak ada seorangpun di dunia ini yang bisa mengalahkan Letian. Di sisi lain, lelaki tua berpenampilan polos di samping Huang Fu Fu Shuang merasa mata semua orang tertuju padanya. Dia melirik lelaki tua berambut putih di ruang batu dan berkata dengan nadaringan, Harta karun ilahi, hanya generasi muda nomor satu yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Kalau tidak, itu akan sia-sia. Harta karun. Kata-katanya penuh dengan keyakinan dan dominasi, seolah-olah dia meremehkan dunia. Di matanya, satu-satunya kendala adalah orang-orang di puncak Lingkiau. Meskipun Raja bela diri setengah langkah menyadari hal ini, mereka masih memiliki harapan di hati mereka. Lagi pula, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan dua pemimpin besar itu. Namun, tidak satu pun dari mereka mau menyerah. Jika kedua pemimpin besar itu bisa menepati janjinya, mungkin mereka masih punya secerca harapan. Jadi, setelah bertukar pandang dan berkomunikasi dalam diam untuk beberapa saat, mereka semua menganggup dan setuju untuk membantu. Hanya Jiang Feng, lima Raja bela diri setengah langkah, si tua kentut Wei, dan lelaki tua dari lembah Suandao yang tersisa berdiri di depan kamar batu. Feng Hao, Fatih Wei, Le Tian, Huang Fu Wushuang, dan yang lainnya telah mundur jauh dari dataran. Kamu merasa berhutang padaku. Dalam perjalanan, Le Tian tiba-tiba menoleh dan bertanya pada Feng Hao. Eh, Feng Hao terkejut. Dia mengusap hidungnya dan tersenyum canggung. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bantu aku mendapatkan manik spiritual dan aku akan memberimu kesempatan. Le Tian meliriknya dengan ekspresi rumit. Setelah meninggalkan kata-kata ini, dia berbalik dan pergi. Sebuah kesempatan. Feng Hao menatapnya dengan bingung, tapi dia tidak menjelaskan apapun. Setelah hening lama, dia berkata, saya akan melakukannya. Sekarang dia mengetahui identitas Le Tian, dia tahu bahwa mustahil baginya untuk bersamanya. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menebus rasa bersalah di hatinya. Fatih Wei, sebaliknya, memasang ekspresi aneh di wajahnya saat dia mengalihkan pandangannya ke mereka berdua. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah melihat ekspresi sedingin es Le Tian, dia menutup mulutnya. Namun, diam-diam dia masih mengacungkan jempol pada Feng Hao. Feng Hao hanya bisa tersenyum pahit. Mungkin, dengan kemampuannya, Ling Kiao Pik mungkin menerimanya, tapi bagaimana dia bisa menyerah pada ras manusia? Bum-bum-bum. Sesaat kemudian, suara ledakan yang memekakan telinga terdengar dari tebing dataran. Gelombang demi gelombang guntur yang teradam bergemuruh, menyebabkan jantung seseorang bergetar. Seluruh dunia sepertinya bergetar saat ini. Sepertinya dunia ini tidak mampu lagi menahan dampak energi ini. Sinar cahaya yang menyilaukan bersinar seperti aurora. Itu sangat mempesona sehingga tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Sosok kaisar besar setengah langkah juga diliputi cahaya, tidak dapat dilihat dengan jelas. Pada saat ini, Feng Hao sedang berdiri di puncak pohon di samping Letian. Upilnya yang hitam pekat perlahan-lahan digantikan oleh warna ungu saat dia menatap mata badai di tebing. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa serangan kaisar besar setengah langkah terus-menerus mengenai lapisan domen dewa yang disebarkan oleh lelaki tua yang duduk bersila di ruang batu. Dalam sekejap, riak yang terlihat dengan mata telanjang muncul di domen dewa yang awalnya tidak terlihat. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa serangan mereka begitu dahsyat hingga benar-benar bisa mengguncang wilayah dewa. Meski hampir tidak bisa dianggap sebagai domen suci, itu bukanlah sesuatu yang bisa digoyahkan oleh orang biasa. Tentu saja, premisnya adalah orang tua itu sudah meninggal. Jika tidak, dengan domen dewa ini, dia dapat dengan mudah membunuh semua kaisar agung setengah langkah. Meski begitu, butuh setengah hari untuk menghancurkan domen dewa. Saat domen dewa dirusak, tekanan yang sangat besar melanda. Dalam sekejap, kelompok kaisar besar setengah langkah, termasuk si tua kentut wei, langsung terpesona. Puci, puci. Suara muntah darah terdengar terus-menerus. Bahkan seorang ahli sekuat si tua kentut wei memiliki kulit pucat dan noda darah yang mengejutkan terlihat di sudut mulutnya. Namun, meski mereka semua terluka sampai batas tertentu, tidak ada yang meninggal. Dapat dilihat bahwa sebenarnya tidak ada ahli kaisar rilem di dunia ini. Kalau tidak, mereka akan langsung hancur saat itu juga. Dengan sangat cepat, pandangan semua orang tertuju pada ruangan batu. Saat domen dewa dirusak, lelaki tua yang duduk bersila di atas tablet batu hitam pekat itu tampak tergerak. Tiba-tiba, di bawah tatapan kaget semua orang, dia benar-benar membuka matanya. Di sepasang mata hitam pekat itu, ada banyak sekali bintang yang dihancurkan. Dalam sekejap, cahaya yang menyilaukan membuat jantung semua orang berdebar kencang. Di kejauhan, beberapa orang yang mentalnya lemah tidak bisa mengendalikan diri sama sekali dan terjatuh, wajah mereka tertutup debu. Tepat ketika si tua kentut wei dan yang lainnya ingin mundur, cahaya di mata lelaki tua itu perlahan menghilang dan menjadi redup. Pada akhirnya, perlahan-lahan ditutup. Orang tua di kamar batu itu jelas merupakan ahli yang tiada taranya ketika dia masih hidup. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia membuka matanya, seolah tidak mau berpisah dengan dunia. Dia melihat dunia untuk terakhir kalinya sebelum dia menghilang bersama angin. Tidak ada yang bersorak, bahkan ada yang berduka. Seorang ahli yang tiada taranya, bahkan di bawah perlindungan mutiara spiritual, tidak dapat lepas dari pembusukan waktu. Jika dia tidak bisa hidup selamanya, lalu siapa di antara mereka yang bisa melakukannya? Mungkin, mutiara spiritual mengandung rahasia umur panjang. Tapi, siapa yang bisa membuka rahasia di dalam mutiara spiritual? Pada akhir kultivasi, apakah itu akan menjadi dunia lain, ataukah semuanya akan sia-sia? Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti? Apakah itu era primordial atau era purbakala yang sunyi? Kedua era emas itu menghilang dengan sangat tiba-tiba. Angka-angka luar biasa itu tertutupi oleh berjalannya waktu. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal. Namun, terlepas dari apakah mereka bisa hidup selamanya, orang-orang masih terus berkultivasi untuk mengantisipasi mengungkap rahasia ini. Embusan angin bertiup ke dalam ruangan batu, menyapu awan debu. Ia terbang menuju dunia luar dan mendarat di atas debu, terbang tanpa suara. Kemudian, di ruang batu, hanya mutiara spiritual biru yang tersisa mengambang di sana. Cahaya biru membuat orang tidak bisa melihat rahasia di dalamnya. Itu sangat misterius. Setelah beberapa saat, semua orang pulih dari keadaan sebelumnya. Ketika mereka melihat manik spiritual lagi, mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Harta karun dewa umur panjang. Saat ini, semua orang tergoda. Jika bukan karena si tua kentut wei dan lelaki tua berpenampilan polos yang berdiri di pintu masuk kamar batu, orang-orang ini pasti sudah berkerumun. Dalam hati mereka, mereka tahu dengan jelas bahwa kedua orang ini tidak hanya lebih kuat dari mereka, status mereka juga merupakan sesuatu yang tidak dapat mereka bandingkan. Aduh! Si tua kentut wei melambaikan tangannya dan bola spiritual biru tua muncul di telapak tangannya. Dia memutarnya sekali dan dengan santai memainkannya selama beberapa saat sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku, lelaki tua ini, pasti akan menepati janjiku. Pada hari pemisahan surga tahun ini, aku pasti akan muncul dengan bola spiritual. Siapapun dapat menunjukkan penghinaan kepada orang banyak, or spiritual ini akan menjadi miliknya. Kata-kata ini tidak diragukan lagi menyebabkan emosi semua orang dekat dan jauh berfluktuasi. Mata semua orang dipenuhi dengan cahaya yang membakar. Tanpa diragukan lagi, kata-kata si tua kentut wei tidak diragukan lagi memberikan kesempatan kepada semua orang untuk bersaing. Dalam waktu singkat, pandangan semua orang terhadap puncak ling xiao berubah drastis. Meskipun temperamen orang-orang di puncak ling xiao memang sedikit aneh, kata-kata mereka mengandung bobot yang sangat besar. Jika mereka mengatakan akan melakukannya, mereka akan melakukannya. Bahkan jika itu adalah mutiara spiritual ini, semua orang percaya bahwa si tua kentut wei tidak akan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Sesaat kemudian, semua orang terus berburu binatang purba di dunia ini, sementara beberapa orang pergi untuk mempersiapkan hari penciptaan. Nak, jangan berpikir kamu bisa bahagia begitu saja. Saat Feng Hao berbalik, sebuah suara tua terdengar di kepalanya, mengejutkannya. Leksin Setelah beberapa saat, Feng Hao memikirkan nama yang mirip. Lote Banyak hal yang tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Saya menyarankan Anda untuk melupakannya sesegera mungkin. Suara si tua kentut wei sangat dingin, dan tidak mengandung emosi apapun. Sungguh mengerikan, dan gambaran dia bermain dengan Fatih wei seperti dua orang yang berbeda. Lupa Feng Hao sedikit mengerutkan alisnya. Bukannya dia tidak memikirkan hal itu, tapi Leksin telah menyelamatkan nyawanya. Apalagi saat memikirkan Leksin berjalan bersama orang lain, hatinya terasa berat. Sebagai seorang pria, dia tidak bisa hanya berdiam diri dan menyaksikan hal ini terjadi. He he, sejujurnya lelaki tua ini sangat mengagumimu. Kamu sebenarnya berhasil mendapatkan Lesin. Nak, kamu sangat baik. Jika kamu benar-benar bisa berkumpul dengan Lesin, lelaki tua ini tidak akan keberatan. Saat hati Feng Hao dipenuhi dengan kesedihan, sebuah suara mengejek terdengar, menyebabkan mulutnya sedikit bergerak. Mengangkat kepalanya untuk melihat, situa kentut wei kebetulan menoleh, dan menyeringai padanya. Seperti yang diharapkan, aneh. Sudut mulut Feng Hao diam-diam melengkung menjadi lengkungan yang dangkal. Setelah beberapa saat, dia bertanya pada Penatua Feng dalam pikirannya. Tuan, kapan hari penciptaannya? Delapan bulan lagi, ini akan menjadi hari kompetisi pemeringkatan seratus suku. Kata-kata Penatua Feng secara langsung menyebabkan senyuman di wajah Feng Hao menjadi kaku. Ini sebenarnya di hari yang sama. Dia mengerutkan alisnya dan menekan kata, beberapa. Bukankah ini berarti dia hanya peduli pada satu tempat? Entah itu seratus suku atau Lexin, dia tidak mau menyerah pada keduanya. Uhuk-uhuk. Seolah mengetahui apa yang dikhawatirkan Feng Hao, Penatua Feng terbatuk dua kali dan berkata, sebenarnya, tempat berkumpulnya hari penciptaan adalah kota kuno seratus suku. Kota kuno seratus suku adalah pusat dunia penglai. Sebelum dunia penglai bangkit, kota kuno seratus suku adalah yang terbesar. Dengan demikian, ia menempati tanah dengan energi spiritual paling banyak. Kalau tidak, tidak akan ada tempat budidaya ajaib seperti menara seratus suku. Ada sebuah altar di kota kuno seratus suku. Itu adalah tempat untuk memuja surga. Legenda mengatakan bahwa, imortal, muncul di sana dengan cahaya warna-warni di sekujur tubuhnya. Jadi, bahkan sekarang, tempat untuk memuja surga di penglai tidak berubah. Di bawah penjelasan rincin Penatua Feng, Feng Hao secara bertahap memahami beberapa rahasia. Meskipun legenda rahasia ini sangat mendalam, itu sudah cukup untuk menunjukkan pentingnya kota kuno seratus suku. Tuan, memang ada, abadi. Meskipun dia tahu itu tidak terlalu mungkin, Feng Hao tetap bertanya. Ini, Penatua Feng merenung dalam waktu lama sebelum berkata, sepertinya dia bukan makhluk abadi. Ada rumor di dunia penglai bahwa ini adalah tempat kelahiran penguasa pertama di dunia. Setelah itu, Penatua Feng terus memberitahu Feng Hao tentang beberapa rumor dan pengetahuan umum, membuatnya sibuk. Setelah meninggalkan reruntuhan, Feng Hao akhirnya memiliki pemahaman tertentu tentang dunia penglai dan benua seratus ras. Saudara Hao Setelah meninggalkan reruntuhan, Fatih Wei memanggil Feng Hao, yang masih linglung. Iya. Feng Hao terkejut. Dia mengakhiri percakapannya dengan Penatua Feng, lalu melirik lesin dan berkata dengan serius, Nama saya Feng Hao. Saat ini, dia tidak perlu menyembunyikan identitasnya. Dengan Jiang Feng, penguasa setengah langkah, sebagai pendukungnya, dan kekuatannya sendiri, dia tidak akan takut bahkan jika dia menghadapi kekuatan puncak. Oh. Fatih Wei menatapnya dalam-dalam. He he, kalau begitu, Saudara Feng, kita akan bertemu lagi di hari ketika langit terbelah. Setelah bertukar salam, si tua kentut Wei segera pergi bersama lesin dan Fatih Wei. Penatua Jiang, ayo pergi. 1774 Setelah manik spiritual diambil, apa yang disebut domain abadi tidak ada lagi. Hal ini membuat banyak barang antik tua menangis sedih, hampir menjadi gila. Mereka percaya bahwa selama domain abadi mereka ada, mereka akan dapat hidup selamanya. Sayangnya angan-angan mereka berakhir sia-sia. Hal ini membuat mereka marah dan membuat mereka menjadi gila. Namun, ketika mereka mendengar bahwa harta karun panjang umur diambil oleh penguasa agung setengah langkah yang datang ke puncak cakrawala tinggi, seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke atas kepala mereka, menyebabkan anggota tubuh mereka menjadi dingin. Dua kekuatan penguasa pengelai telah lama terukir dalam jiwa setiap orang. Itu adalah keberadaan yang ajaib dan tak tertandingi. Mereka memiliki kekuatan tertinggi kapan saja. Namun, sebuah kabar kemudian menghidupkan kembali harapan mereka. Pada hari pembukaan surga, orang yang memperoleh tempat pertama di antara generasi muda akan dapat memperoleh manik spiritual. Dalam sekejap, gelombang kegembiraan baru terjadi di pengelai. Generasi muda yang jenius dan sombong dilahirkan bersama. Segala jenis mayat, tubuh luar biasa, tubuh dewa, dan tubuh suci muncul. Dunia sedang gempar, menunjukkan pemandangan zaman yang berkembang pesat. Belum pernah ada begitu banyak orang jenius yang sombong dalam satu era. Generasi ini jelas berbeda. Beberapa generasi tua yang akrab dengan sejarah kuno bahkan lebih terkejut lagi saat mengetahui bahwa era ini secara mengejutkan mirip dengan zaman kemasan desolate antiquity. Sudah terlambat. Sekarang, bahkan orang buta pun tahu bahwa kemungkinan besar zaman kemasan akan segera tiba, dan kemunculan domain abadi hanyalah permulaan. Beberapa orang bahkan teringat akan kejadian yang terjadi di wilayah timur beberapa dekade lalu. Munculnya rumah abadi. The Immortal Mansion adalah harta abadi paling kontroversial di dunia. Bahkan yang maha tinggi pun tidak dapat menundukkannya. Itu muncul di zaman kemasan era kuno, dan juga muncul di era purbakala yang sunyi. Hari ini, hal itu muncul lagi. Ada berbagai macam tanda di permukaan. Mungkin dunia akan berubah lagi. Ini mungkin masa kemasan, atau mungkin pembersihan besar-besaran. Sejak penciptaan dunia, sepertinya ada sesuatu yang tidak memungkinkan apapun untuk hidup selamanya. Semakin tinggi level makhluk tersebut, semakin besar pula pukulan yang diterimanya. Itu hampir merupakan pembersihan yang merusak. Sama seperti di era kuno, ada makhluk tertinggi, dewa, dan penguasa agung yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya adalah eksistensi yang kuat. Namun, dalam waktu singkat, semuanya menghilang tanpa jejak. Memang benar mereka semua binasa bersama. Tidak ada yang bisa memastikannya. Bahkan, ada orang yang menduga para dewa dan kaisar agung telah pergi ke ruang lain. Namun, tidak ada kabar tentang mereka, dan tidak ada yang bisa melacaknya. Bahkan di era primordial yang makmur, tidak ada rumor tentang mereka. Tidak peduli apakah dia jatuh atau ada. Namun, tidak ada kaisar bela diri di dunia saat ini. Ini adalah fakta yang sangat kuat. Oleh karena itu, untuk mencapai masa sejahtera harus ada pionirnya. Sekarang, di mana dia bisa menemukan dao besar langit dan bumi yang belum pernah dilalui oleh siapapun sebelumnya. Mungkin, tidak ada seorang pun yang mampu mematahkan belenggu dunia ini. Mungkin, pada akhirnya, putra-putra surga yang sombong ini hanya akan menjadi sekejap saja. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Cici. Dua seberkas cahaya melintas di cakrawala. Mereka seperti dua bintang jatuh yang secepat kilat, dan langsung menempuh jarak jutaan mil. Hati-hati. Tiba-tiba, Jiang Feng muncul di depan Feng Hao. Aura di sekitar tubuhnya melonjak, menghalangi serangan kekuatan tersembunyi. Uhuk-uhuk. Dipukul langsung di dada, kulit Jiang Feng juga sangat pucat. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Pandangannya tertuju pada sosok yang berjalan keluar dari hutan. Dewa suci langit sombong. Dewa suci langit sombong, yang awalnya pergi, muncul di sini saat ini. Niatnya sangat jelas. Jiang tua, kamu baik-baik saja. Feng Hao muncul di samping Jiang Feng dan menempelkan telapak tangannya ke punggung Jiang Feng. Efek obat yang keren itu seperti mata air spiritual, langsung menembus ke dalam tubuh Jiang Feng dan menyembuhkan luka internalnya. Jiang Feng sedikit terkejut. Lalu, dia melihat tatapan yang diberikan Feng Hao padanya. Jiang Feng terbatuk lagi dan berpura-pura lemah. Dia mengertakkan gigi dan menatap dewa suci langit yang sombong. Kamu tidak mengharapkan ini, kan? Melihatnya seperti ini, penguasa langit sombong tampak sangat bangga. Dibandingkan dengan kura-kura pengecut di depan si tua kentut Wei, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Seorang penjahat yang mabuk oleh kesuksesan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku benar-benar tidak tahu dari mana asalmu, bocah manusia? Tatapan penguasa suci langit sombong tertuju pada Feng Hao. Kebencian melonjak di matanya seolah dia tidak sabar untuk merobek Feng Hao menjadi ribuan keping. Saat ini, target penyergapannya adalah Feng Hao. Jika Jiang Feng tidak memblokir serangan untuknya, kemungkinan besar Feng Hao, yang hanya berada di puncak level Sein, akan langsung hancur berkeping-keping. Dari fakta bahwa Jiang Feng, kaisar agung setengah langkah, telah menderita luka pada tingkat tertentu, orang dapat melihat kekuatan serangan ini. Bagaimana Anda tahu? Anehnya, tatapan Feng Hao tenang. Dia diam-diam menatap dewa suci langit sombong dengan jejak niat membunuh yang diam-diam muncul di matanya. Saat ini, kesenjangan antara seratus ras dari seratus ras benua dan dunia penglai semakin besar. Dengan dasar dari penguasa suci langit yang sombong, menghancurkan ras manusia hampir semudah meniup debu. Namun, dari pengetahuan umum yang Penatua Feng terima belum lama ini, dia tahu bahwa betapapun kejamnya penguasa langit sombong, dia tidak akan mampu menghancurkan Elysium. Saat aku melihatmu, aku memikirkan seseorang yang tercatat di buku kuno. Penguasa suci langit sombong menyipitkan matanya sedikit. Master of the Illusory Martial. Ada generasi Master of the Illusory Martial yang menggunakan energi ilahi yang sama denganmu. Hampir setiap generasi Master of the Illusory Martial berasal dari wilayah timur. Wajar jika terjadi konflik di antara mereka. Berat, apakah menurutmu aku di sini untuk membunuhmu karena kamu adalah Master Bella Diri Illusi? Saat dia perlahan mendekati Feng Hao, Dewa Suci Langit Sombong perlahan melontarkan kata-kata jahatnya. Lalu apa alasannya? Feng Hao juga bekerja sama dengannya. Dia sedikit ketakutan, dan wajahnya pucat. He he, apa menurutmu kamu bisa menyembunyikan apa yang telah kamu peroleh di wilayah timur? Saat dia berbicara, Dewa Suci Langit Sombong tiba-tiba meledak dan bergegas menuju Feng Hao. Sebuah kekuatan besar berkumpul di antara kedua tangannya. Rumah abadi. Feng Hao kaget dan wajahnya menjadi gelap. Aduh. Meski lukanya belum sembuh total, Jiang Feng tetap berdiri di depan Feng Hao tanpa ragu-ragu. Jiang Feng, karena kamu bertekad untuk mati, jangan salahkan aku. Ekspresi dingin dan ganas melintas di wajah Dewa Suci Langit yang sombong. Dia bahkan mengembunkan segel misterius di telapak tangannya. Itu langsung menghantam Jiang Feng seperti gunung. Masih belum pasti siapa yang akan mati. Cahaya menyilaukan muncul dari mata Jiang Feng. Energi seperti pisau keluar dari tinjunya dan bertabrakan dengan segelnya. Bang, bang. 1775. Kamu sebenarnya baik-baik saja. Melihat Jiang Feng tidak mundur sama sekali, mata pemimpin Suci Tuan Langit dipenuhi dengan keheranan. Setelah beberapa saat, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan dia segera menjadi tenang. Jadi, kaulah yang berada di balik semua ini. Aku hampir lupa bahwa Master Seni Bela Diri Ilusi setiap generasi adalah satu-satunya pemilik buku obat sage di dunia. Matanya dipenuhi keserakahan saat dia melihat Feng Hao. Jika dia bisa mendapatkan rumah abadi, dia akan mampu membalikkan segalanya. Dia bahkan mungkin bisa melawan kedua raksasa itu. Bagaimanapun, itu adalah salah satu harta karun surgawi yang tidak mampu ditundukkan oleh kedua raksasa itu. Huff. Feng Hao mendengus dan matanya dingin. Sebuah kotak hitam kecil muncul di telapak tangannya. Sekarang setelah bola kecilnya hilang, dia sedikit gugup. Dia bertanya-tanya apakah benda ini masih bisa digunakan. Kau mengeluarkan benda itu lagi. Pemimpin Suci Tuan Langit secara alami melihat trik kecilnya. Dia segera menunjukkan ekspresi jijik. Kalau aku tidak salah, barangmu ini hanya akan bertahan paling lama beberapa menit. Jelas sekali bahwa dia telah melakukan penyelidikan mendetail setelah Feng Hao dan Jiang Feng menyebabkan keributan di tanah Suci Overlord Sky. Dia bahkan telah memaksa putra Suci Tuan Langit untuk mengungkapkan beberapa rahasia Feng Hao, seperti keberadaan rumah abadi. Dia juga telah menyelidiki kartu truf Feng Hao dengan sangat jelas. Kalau tidak, dia tidak akan punya nyali untuk membunuh Feng Hao. Beberapa menit sudah cukup untuk membunuhmu. Niat membunuh yang dingin muncul di mata Feng Hao. Dia meletakkan telapak tangannya di atas kotak hitam kecil itu seolah dia akan membukanya. Astaga! Pemimpin Suci Tuan Langit segera mundur beberapa ribu meter ketika dia melihat tindakannya dan memandangnya dari jauh. Jelas sekali dia masih sangat takut dengan kekuatan binatang raksasa itu. Namun, ketika dia melihat Feng Hao tidak membuka kotak itu dan malah tersenyum mengejek, wajahnya langsung menjadi gelap. Beraninya kamu! Mata Divine Master Overlord of Sky dipenuhi dengan niat membunuh yang tajam. Sebuah momentum besar tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Ruang di sekitarnya berjatuhan lapis demi lapis seperti gelombang yang bergulung. Tampaknya dunia tidak tahan lagi dengan keberadaannya. Dia seperti penguasa dari zaman kuno, memandang rendah dunia dengan jijik. Apakah menurutmu hanya Jiang Feng yang dapat melindungimu? Suara penguasa suci dari Empyrean Dominator bagaikan sambaran petir. Kemarahannya bagaikan gelombang pasang yang menghancurkan hutan selapis demi selapis, mengubahnya menjadi gurun. Boom! Aura yang kuat dan sombong tiba-tiba meletus, seperti datangnya badai. Langit segera menjadi gelap, dan angin serta awan di sekitarnya melonjak. Itu seperti pemandangan akhir dunia, dan suasananya begitu menindas hingga mencekik. 10.000 Tombak Penghancur Surga Saat kata-kata kejam ini keluar dari mulut penguasa suci langit, beberapa tombak energi yang mendominasi mengembun di dunia yang suram dan menunjuk ke arah Feng Hao. Pergi ke neraka. Wajah penguasa suci Empyrean Dominator sangat ganas. Dia melambaikan tangannya, dan tombak yang terkondensasi di sekitarnya melesat ke arah Feng Hao seperti tetesan air hujan dengan dentuman sonic yang menakutkan. Melihat penguasa suci penguasa Empyrean itu begitu gila, wajah Jiang Feng menjadi gelap. Seperti yang dikatakan penguasa suci Empyrean Dominator, dia tidak bisa menjamin bahwa dia bisa melindungi Feng Hao dalam serangan berskala besar. Jiang Feng tidak menyangka bahwa penguasa suci penguasa Empyrean, Kaisar Agung setengah langkah, akan memilih metode jahat seperti itu untuk menghadapi pakar tingkat sein. Jika masalah ini tersebar, penguasa suci Empyrean Dominator pasti akan dibenci. Namun, tidak ada waktu baginya untuk berpikir terlalu banyak. Pagoda Ilahi Singa Emas Dia mengulurkan tangannya dan pagoda ilahi yang mempesona muncul di tangannya. Saat dia menuangkan kekuatan sucinya ke dalamnya, seekor singa dewa besar membubung ke langit. Tingginya 100 meter, dan tubuhnya dipenuhi aura yang kuat. Sikap Raja Binatang Buas segera terungkap. Saat singa mengaum, semua binatang eksotik dalam radius 10.000 mil berlutut dan gemetar tunduk. Begitu singa dewa muncul, tombak di sekitarnya dalam jarak 10 meter darinya segera hancur. Kekuatan ilahinya sangat mengerikan dan tidak dapat diganggu-gugat. Perjuangan menjelang kematian. Mata penguasa suci Empyrean Dominator bersinar dengan cahaya yang tajam. Kekuatan suci di tubuhnya melonjak, dan tombak yang terkondensasi di sekitarnya menjadi lebih tajam. Meledak Saat kata-kata kejam itu dilontarkan, tombak yang mendekati singa ilahi meledak. Dalam sekejap, torpedo seperti dilemparkan ke dalam air. Seluruh ruang melonjak dan angin kencang menyapu dengan keras. Ia menyerang singa ilahi dan dengan cepat menyusutkan area perlindungannya. Pada saat ini, Jiang Feng tidak diragukan lagi merasa sedih karena dia hanya bisa bertahan dan tidak menyerang. Kalau tidak, Feng Hao pasti akan menderita. Pada saat ini, Jiang Feng adalah satu-satunya yang menanggung serangan penguasa suci Empyrean Dominator. Meskipun Feng Hao telah menuangkan kekuatan obat dari kodeks persenjataan ilahi ke dalam tubuhnya, dia masih merasa tidak mampu menahannya. Wajahnya pucat, dan keringat menetes dari dahinya seperti hujan. Lengan yang menopang segel ilahi terus bergetar, dan urat di telapak tangannya menonjol seperti naga. Ini tidak akan berhasil. Kita harus keluar dari pengepungan. Jiang Feng berkata kepada Feng Hao dengan susah payah saat matanya mengamati sekeliling. Melarikan diri pasti akan mengungkap lebih banyak kekurangan, tapi jika dia tidak melarikan diri, dia akan menjadi sasaran hidup. Sekalipun dia memiliki kemampuan luar biasa, dia tidak bisa bertahan selamanya. Situasinya hampir tanpa harapan. Situasi seperti itu membuat wajah Feng Hao menjadi gelap, dan matanya berkedip karena ketidakpastian. Dia memahami bahwa kekuatan Jiang Feng mungkin sedikit lebih kuat daripada penguasa suci Empyrean Dominator, namun dia terseret ke bawah olehnya. Itu sebabnya dia hanya bisa menerima pukulan, yang membuatnya sangat frustrasi. Bajingan. Feng Hao mengertakan gigi, matanya tertuju pada kotak hitam pekat di tangannya, dan telapak tangannya berkeringat. Dia tidak mengerti mengapa bola kecil itu menghilang. Jika tidak ada, apakah item di dalam kotak masih bisa mengeluarkan kekuatannya? Dia tidak bisa menjaminnya, tapi dia tidak punya pilihan selain memberikan segalanya. Tidak ada gunanya. Aku akan kembali dalam beberapa menit untuk mengambil nyawamu. Penguasa suci penguasa Empyrean sepertinya menyadari tipuan kecil Feng Hao. Di saat yang sama, dia diam-diam mundur. Membuka. Feng Hao tidak memperhatikannya. Cahaya abu-abu keluar dari tubuhnya dan menyelimutinya seperti api. Sambil meraung, dia menarik kotak itu dengan kedua tangannya dan mengangkatnya. Boom. Aura yang sangat menakutkan keluar dari kotak kecil itu. Saat ini, seluruh langit dan bumi bergetar. Langit berguncang dan bumi berguncang. Awan dan angin berubah warna. Pada saat yang sama, di zona terlarang wilayah Nefrite di benua langit bela diri. Boom. 1776. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama zona terlarang itu ada di wilayah Nefrite, tapi sepertinya zona itu sudah ada sejak era primordial. Mereka yang memiliki latar belakang tertentu di masa lalu akan mengetahui bahwa zona terlarang tidak ada sejak awal, namun telah turun dari surga sesaat sebelum hilangnya Dewa Ketiadaan. Itu seharusnya menjadi hari yang luar biasa, dan banyak orang menonton dari luar zona terlarang. Tiba-tiba, mereka merasakan tanah di bawah kaki mereka berguncang lebih keras dari sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang ini jelas-jelas panik. Yang penakut bahkan mundur ke belakang, sementara yang lain bertanya-tanya apakah ini adalah turbulensi yang hanya terjadi sekali dalam seribu tahun. Anehnya, belum genap seratus tahun sejak turbulensi terakhir, dan kini terjadi lagi. Oleh karena itu, bahkan orang yang lebih berani pun tetap berada di luar dan dengan hati-hati menjaganya. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tanah berguncang semakin hebat, naik dan turun seperti gelombang besar. Pegunungan yang terus-menerus mengikutinya, bebatuan runtuh dan pepohonan runtuh. Langit dan bumi terkejut, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Ini tidak mungkin. Bahkan turbulensi besar terakhir pun tidak sekeras ini. Seseorang berteriak kaget. Matanya dipenuhi teror seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Matanya terbuka lebar. Tidak ada yang tahu alasannya. Pemandangan yang tenang dan tenteram telah mengalami perubahan drastis dalam sekejap mata. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Semua orang berteriak ketakutan. Seolah-olah ada setan yang akan muncul dari tanah. Beberapa orang bahkan jatuh ke tanah. Mata mereka putus asa. Mereka bahkan tidak punya keinginan untuk menolak. Boom! Tiba-tiba, ledakan keras mengguncang tanah, mengguncang langit dan bumi. Semua orang di wilayah Nefrite dapat mendengarnya. Suaranya seperti gelombang pasang, meratakan seluruh rerumputan, pepohonan, dan bebatuan di sekitarnya. Beberapa orang yang bermata tajam dapat melihat bahwa di inti zona terlarang kehidupan, gunung dengan puncak datar, telah meledak. Wah ha ha, akhirnya aku keluar. Raungan tawa yang sangat arogan dan arogan terdengar. Itu seperti guntur yang bergema di langit dan bumi, dan sepertinya mengumumkan kembalinya dia ke dunia. Ledakan. Setelah itu, seluruh zona terlarang meledak saat seekor binatang raksasa membubung ke langit. Ia memiliki kepala naga, tubuh harimau, dan empat kaki kilin. Ia memiliki tanduk naga dan terlihat sangat ganas. Sekilas, ia mengeluarkan aura yang mengesankan tanpa rasa marah. Tubuhnya kokoh dan kuat, panjangnya mencapai beberapa ratus meter. Tekanan tak terlihat keluar darinya, menyapu ke segala arah. Langit dan bumi di sekitarnya hancur, dan cahaya hitam pekat muncul. Langit dan bumi tidak dapat lagi menahan keberadaannya. Keempat kakinya seperti pilar surgawi yang ditutupi sisik. Mereka berkedip dengan kilau logam yang dingin dan dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Seolah-olah mengangkat kakinya secara sembarangan dapat menghancurkan tanah dan menembus langit, memberikan dampak visual yang merusak. Di tubuhnya yang sangat besar, bahkan terdapat banyak tanda mendalam yang berkelap-kelip dengan cahaya seperti diagram langit dan bumi. Ia tidak tampak berantakan sama sekali, dan sebaliknya, ia tampak seolah-olah mengenakan armor dewa tertinggi, memberikan dampak visual yang tidak dapat dipecahkan. Di punggungnya, sepasang sayap mirip burung phoenix terbuka lebar. Itu sangat mempesona, membuatnya terlihat lebih megah. Itu seperti tuan sejati di antara binatang buas, dewa di antara tuan. Ia berdiri dengan tenang di kehampaan, sayap di punggungnya sedikit mengepak. Ruang di sekitarnya hancur sedikit demi sedikit, tidak bisa ditutup. Itu membuat orang-orang yang menonton dari jauh gemetar ketakutan, wajah mereka dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Dengan penglihatan dan kekuatan mereka, mustahil untuk menggambarkan kekuatan semacam ini. Jika mereka benar-benar harus mendeskripsikannya, maka itu akan menjadi abadi. Menurut mereka, binatang raksasa ini maha kuasa. Apalagi zona terlarang sudah ada sejak lama. Bukankah ini berarti ia abadi dan tidak bisa dihancurkan? Pada saat ini, mereka tidak dapat menggambarkan perasaan mereka, juga tidak dapat mengungkapkannya. Mereka hanya bisa menatap kosong. Bahkan ada yang berlumuran lumpur, namun mereka tidak menyadarinya. Sudah berapa tahun, sudah berapa tahun, akhirnya aku keluar. Wakaka, aku yang pertama keluar. Binatang raksasa itu bergumam dengan suara yang dalam, seperti guntur yang teredam. Ada getaran kegembiraan dalam suaranya, dan itu hanya sekedar air mata rasa terima kasih. Tidak pernah terpikir bahwa ia akan dapat melihat terang hari lagi. Apalagi jika dilirik ke arah wilayah Beimang, semakin senang. Tunggu, anak itu sepertinya dalam bahaya sekarang. Tiba-tiba, binatang raksasa itu mengingat alasan mengapa ia keluar. Tampaknya orang yang melepaskannya tidak berada dalam situasi yang baik saat ini. Berengsek, orang itu sedang mendekati kematian. Jika dia kehilangan sehelai rambut pun, aku akan menggali kuburan leluhurnya. Meninggalkan kutukan kemarahan, binatang raksasa itu secara misterius menghilang ke dalam ruang gelap gulita. Ia bahkan tidak melihat ke arah orang-orang di kejauhan. Surga, binatang yang abadi, binatang yang abadi. Beberapa saat kemudian, ketika penonton akhirnya bereaksi, seseorang langsung berteriak. Tidak butuh waktu lama hingga berita tersebut menyebar ke seluruh wilayah Nefrite dan bahkan benua langit bela diri. Semua orang di benua langit bela diri tahu tentang zona terlarang seumur hidup. Segera setelah berita itu menyebar, hampir semua ahli di benua itu bergegas ke wilayah Nefrite untuk melihat apa yang sedang terjadi. Seluruh zona terlarang bagi kehidupan telah menjadi jurang maut yang gelap gulita. Itu seperti jurang surgawi, tidak ada yang tertinggal. Ada banyak hal yang mencurigakan. Pada saat yang sama, orang-orang di dua tempat lain juga merasakannya. Dunia primordial, kuil dewa binatang. Pendeta tua itu sedang berdoa di depan patung dewa binatang. Dia melantunkan kitab suci, berdoa untuk orang-orang barbar. Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, cahaya kuat muncul dari patung dewa binatang. Cahaya ini begitu kuat hingga menyelimuti seluruh kota dewa binatang dalam radius 10.000 mil. Ini. Pendeta tua itu mengangkat kepalanya dan memandangi patung dewa binatang yang mempesona. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Pada saat ini, patung dewa binatang sepertinya telah hidup kembali. Pendeta tua itu ingat bahwa ketika dewa binatang masih ada di dunia, patung ini selalu memancarkan cahaya ilahi yang kuat. Namun, sejak para dewa menghilang di zaman kuno, patung ini telah meredup. Hari ini, ia benar-benar hidup kembali. Mungkinkah dewa binatang telah turun? Pendeta tua itu bergumam dengan suara gemetar. Seluruh tubuhnya gemetar, dan matanya dipenuhi kegembiraan, fanatisme, dan segala macam emosi lainnya. Dewa binatang telah menunjukkan keajaiban. 1777 Sinar cahaya menyilaukan yang mengalir seperti air menutupi seluruh kota dewa binatang. Perubahan ajaib ini tentu saja menarik perhatian semua pihak. Semua orang barbar bergegas ke area kota dewa binatang. Dalam sekejap, hampir semua orang barbar bermandikan cahaya ilahi dari dewa binatang. Berdiri dalam kecemerlangan ilahi seperti berendam di sumber air panas. Terlebih lagi, semua orang barbar bisa merasakan asal-usulnya sendiri. Beberapa orang yang telah memasuki kolam dewa binatang bahkan lebih terkejut lagi saat mengetahui bahwa berada dalam kecemerlangan ilahi seperti berada di kolam dewa binatang. Ranah budidaya mereka meningkat tanpa henti. Ini adalah keajaiban, keajaiban yang layak disebut keajaiban. Tidak ada yang bisa memikirkan bagaimana menjelaskan perubahan ini. Beberapa orang barbar yang lebih tua begitu gembira hingga mata mereka berkaca-kaca. Mereka semua berlutut di tanah dan berteriak memanggil dewa binatang. Namun, dewa binatang mereka tidak muncul. Pada saat yang sama, di Istana Harmoni Surgawi, seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih duduk bersila di atas batu biru di puncak gunung berkabut. Wajahnya tenang, seperti pohon pinus. Matanya keruh saat dia menatap bintang-bintang di langit, seolah dia sedang mencari sesuatu, berusaha memverifikasi sesuatu. Tiba-tiba, entah dari mana, bola cahaya bintang muncul dari mata lelaki tua itu. Itu sangat mempesona, seperti dua bintang di alam semesta. Dewa binatang telah turun. Setelah sekian lama, bintang di mata lelaki tua itu meredup dan dia bergumam. Meskipun mereka terpisah ribuan mil dan tidak berada di ruang yang sama, samar-samar dia masih bisa merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Dewa binatang telah muncul. Kemudian, dewa ketiadaan telah kembali. Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan perubahan dan kebijaksanaan. Tampaknya semuanya berada di bawah kendali dan ekspektasinya. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Aku tidak menyangka si kecil itu bisa mengendalikan tubuh bela diri hantu dalam waktu seratus tahun. Sepertinya akan ada perubahan besar kali ini. Bisakah dia mengubah situasi saat ini? Seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, lelaki tua itu sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut, Tianfa akan menghancurkan dunia. Para dewa akan samsara, apakah ini akan menjadi zaman kemasan, atau akankah menjadi akhir dunia? Banyak hal yang bisa diprediksi dan diperhitungkan. Namun, ada banyak variable. Perubahan kecil apapun dapat menyebabkan perubahan yang menggemparkan. Oleh karena itu, hingga saat-saat terakhir, bahkan lelaki tua itu pun tidak berani mengambil kesimpulan gegabuh. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, mata lelaki tua itu kembali tenang. Pandangannya menyapu langit. Dalam sekejap, dia menemukan sepetak awan gelap menutupi langit berbintang. Segera, mata lelaki tua itu bergetar saat dia bergumam. Masa-masa kacau telah tiba. Sial, ini benar-benar terbuka. Melihat Feng Hao telah membuka kotak itu, ekspresi Tuan Suci Langit berubah drastis. Di saat yang sama, dia dengan cepat mundur dan bahkan serangannya berhenti. Di depan gerbang gunung Tanah Suci Tuan, binatang raksasa itu pernah mengungkapkan kekuatan tertingginya. Itu jelas lebih kuat dari Jiang Feng. Oleh karena itu, bahkan Tanah Suci Tuan yang telah memasuki setengah langkah menuju alam Kaisar Agung sangat takut akan hal itu. Alasan mengapa dia tidak melarikan diri adalah karena binatang raksasa itu belum terbentuk. Seperti yang dilihat oleh penguasa Langit Suci, Feng Hao juga tercengang. Pada saat itu, dia telah membuka kotak hitam pekat yang ditutupi pola misterius. Namun, setelah energi tak dikenal keluar darinya, energi itu tidak terbentuk dan menghilang. Bagaimana mungkin Feng Hao tidak tercengang? Apakah karena Xiao Qiuqiu tidak ada di sini? Feng Hao berpikir sendiri dengan kaget. Wajahnya menjadi gelap karena dia melihat penguasa Suci Langit Tirani perlahan mendekatinya lagi. Namun, Master Suci Tuan Langit tidak cepat. Bagaimanapun, dia masih takut kalau Feng Hao sedang mempermainkannya. Oleh karena itu, Master Suci Tuan Langit memusatkan perhatiannya untuk mencegah Feng Hao melarikan diri. Apa yang salah? Jiang Feng tidak menyingkirkan pagoda ilahi. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Feng Hao, yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya, dengan sedikit cemberut. Dia secara alami bisa melindungi dirinya sendiri dan dia bahkan bisa menekan Tuan Suci Langit. Namun, dia tidak bisa melindungi Feng Hao. Agak tidak terduga, binatang raksasa itu, aku tidak bisa memanggilnya. Feng Hao mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan susah payah. Dia tidak pernah begitu merindukan Xiao Qiqiu. Baru pada saat inilah dia menyadari betapa pentingnya Xiao Qiqiu. Dia tidak mengerti kenapa pria yang menempel padanya menghilang. Ini. Wajah Jiang Feng menjadi gelap. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi lebih serius. Matanya berkedip sedikit dan suaranya langsung terngiang di benak Feng Hao. Nanti, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Cepat kabur. Selama kamu melarikan diri ke kota kuno, dia tidak akan berani membantai orang-orang di kota itu. Membunuh. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Jiang Feng meledak dengan cahaya ilahi yang kuat. Dengan lambayan tangannya, singa ilahi di atas kepalanya meraung dan menerkam Tuan Suci Tuan Langit. Jiang Feng, menurutmu apakah aku akan melawanmu secara langsung? Tuan Suci Tuan sepertinya memahami situasi Feng Hao. Dia berteriak dan menghindari serangan Divine Lion. Dia bergerak cepat seperti aliran cahaya. Berlari. Setelah Jiang Feng berteriak, dia menerkam ke arah Tuan Suci Tuan Langit. Kekuatan tubuhnya berfluktuasi seperti lautan luas. Astaga. Feng Hao tidak berani ragu. Dia berlari ke dalam hutan di kejauhan dan melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan Tuan Suci Tuan Langit. Impian. Wajah Tuan Suci Tuan Langit sangat ganas. Dia meraih dengan tangannya dan ribuan tombak ditembakkan langsung ke arah Feng Hao. Gelombang Laut Besar. Jiang Feng mendengus dan berdiri di hadapan Tuan Suci Tuan Langit. Dia bergumam dengan suara rendah. Tiba-tiba, cahaya ilahi yang menyilaukan di tubuhnya menerkam tombak yang tak terhitung jumlahnya seperti gelombang, menghancurkannya satu per satu. Dia tahu betul bahwa bahkan satu tombak pun bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh Feng Hao saat ini. Jika satu tombak lolos dari jaring, nyawa Feng Hao akan dalam bahaya. Oleh karena itu, pada saat ini, Jiang Feng mengeluarkan kekuatan penuhnya. Kekuatan ilahi dalam tubuhnya melonjak dan menyelimuti langit dan bumi, seolah-olah dia adalah dewa. Jiang Feng, kamu mendekati kematian dengan menggunakan asal. Aku akan mengurangi umurmu setidaknya seribu tahun. Mata Tuan Suci Tuan Langit dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia melihat kegilaan Jiang Feng. Dia kemudian berteriak dengan ganas. Tidak ada keraguan bahwa Jiang Feng telah menggunakan asal-usul kekuatan ilahi di tubuhnya. Meski kuat, hal itu akan memberikan tekanan besar pada tubuhnya dan mengurangi umurnya. Ini juga alasan mengapa para ahli super jarang bertarung. Aku, Feng Hao, akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Aku akan menghancurkan Tuan Suci Tuan Langit di masa depan. 1778 Bang, bang, bang. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar tanpa henti di pegunungan. Di langit, hujan tombak yang tiada henti menghujani seperti segerombolan belalang. Di sisi lain hujan tombak ada samudera keilahian yang gemerlap. Itu dipenuhi dengan aura yang sangat menakutkan, memusnahkan semua tombak di dalamnya. Itu seperti melempar kerikil ke dalam danau, menyebabkan munculnya riak. Tabrakan dahsyat itu menyebabkan seluruh tanah runtuh, membentuk jurang maut. Retakan di sekitarnya tersebar lebih dari seribu mil. Meledak Sekali lagi, Master Suci Tuan Langit menggunakan gerakan berbahaya. Ketika tombak itu bertabrakan dengan laut roh yang mempesona, tombak itu langsung meledak. Ledakan tersebut segera memadat menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dan kuat yang menyerang laut roh, menyebabkan wajah Jiang Feng menjadi pucat. Kesenjangan antara keduanya tidak terlalu besar. Dalam keadaan seperti itu, Jiang Feng hanya bisa menerima pukulan dan segera terpaksa mundur. Jiang Feng, aku menyarankanmu untuk tidak menyianyiakan umurmu untuk bocah ini. Setelah kita mendapatkan rumah abadi, kita bisa mempelajarinya bersama dan menciptakan kekuatan yang sebanding dengan raksasa. Bukankah lebih baik? Melihat Feng Hao telah melarikan diri, penguasa Suci Langit menjadi sedikit cemas. Dia segera mengancam dan menyuap Jiang Feng. Dia tidak mengerti mengapa Jiang Feng begitu ingin mengorbankan hidupnya demi Feng Hao, bocah cilik ini. Dia bahkan tidak segan-segan menghabiskan umurnya sendiri untuk menghentikannya. Rumah abadi. Hati Jiang Feng bergetar. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Dia tidak tahu apa-apa tentang rumah abadi. Sekarang setelah dia mengetahuinya, dia bahkan lebih terkejut lagi. Dia selalu merasa bahwa Feng Hao tidak sederhana, tetapi dia tidak berharap Feng Hao mampu menaklukkan harta karun abadi yang bahkan makhluk tertinggi pun tidak bisa. Tiba-tiba, Jiang Feng semakin bertekad untuk membantu Feng Hao. Dia juga tidak buta. Sekarang zaman kemasan sudah dalam bentuk embryo, pasti akan ada era yang sebanding dengan zaman primordial. Kekuatan dan bakat yang ditunjukkan Feng Hao tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Mungkin, Feng Hao bisa mematahkan belenggu itu. Inilah yang dia lihat. Bermimpilah. Tatapan Jiang Feng menjadi lebih dingin. Pada saat yang sama, dia berkata, Saya akan menyampaikan rencana besar Anda kepada dua raksasa. Saya yakin mereka akan sangat senang mengetahui bahwa Anda memiliki pemikiran seperti itu. Huh. Niat membunuh melintas di mata Tuan Suci Tuan Langit ketika dia mendengar hal itu. Serangannya menjadi semakin ganas. Jangan berpikir bocah itu bisa melarikan diri. Sudah kubilang, dia sudah mati. Apa? Jiang Feng terkejut saat melihat seringai di wajah guru Suci Tuan Langit. Dia tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Ini buruk. Tidak ada keraguan bahwa penguasa Suci Empirean telah melakukan beberapa penyergapan lain, yang akan berakibat fatal bagi Feng Hao. Apakah kamu ingin menyelamatkannya? Guru Suci Langit sombong tertawa terbahak-bahak saat melihat Jiang Feng panik. Hujan tombak yang tiada henti melanda Jiang Feng, membuatnya tidak punya jalan keluar. Jangka waktu ini tidak lama. Namun, Feng Hao telah memanfaatkan waktu singkat ini untuk melakukan perjalanan jarak yang sangat jauh. Dia tidak terbang pada ketinggian rendah. Sebaliknya, dia tinggal di hutan lebat. Tubuhnya seperti bayangan. Saat dia terbang melewatinya, tidak ada suara angin sama sekali. Dia seperti hantu, cepat dan tanpa jejak. Setelah terbang melewati beberapa gunung, dia tiba-tiba pindah ke samping tanpa peringatan apapun. Boom-boom. Di saat yang sama, dua pilar cahaya langsung menembus jalur sebelumnya, meninggalkan lubang tanpa dasar. Hehe, reaksi bocah itu cukup cepat. Terdengar suara tawa yang menyeramkan. Kemudian, empat sosok terbang keluar dari hutan dan mengepung Feng Hao. Tidak diragukan lagi, mereka adalah para tetua dari Tanah Suci Tuan Langit. Meskipun beberapa dari mereka telah dibunuh oleh Le Xin di dunia tablet batu, tidak semuanya terbunuh. Kini setelah Guru Suci Langit Sombong memutuskan untuk mengepung Feng Hao, dia tentu saja ingin mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh Feng Hao. Oleh karena itu, dia menyiapkan penyergapan ke segala arah. Tidak peduli ke arah mana Feng Hao melarikan diri, dia akan dicegat. Melihat empat orang di depannya, wajah Feng Hao menjadi gelap. Ada dua puncak tingkat suci tingkat ke-7, satu tingkat suci tingkat ke-8, dan satu tingkat suci tingkat ke-9. Seseorang pasti telah memperingatkan Tuan Suci Tuan Langit tentang hal ini. Hal inilah yang membuat hati Feng Hao menjadi dingin. Tidak diragukan lagi, kekuatan yang dia tunjukkan di dunia tablet batu membuat kekuatan lain merasa terancam. Oleh karena itu, mereka ingin menggunakan Secret Master Overlord Sky untuk membunuhnya. Aku penasaran, apa istimewanya dirimu sehingga Tuan Suci Langit sangat menghargaimu? Tatapan ahli alam Suci Orde ke-8 menyapu Feng Hao, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Saat itu, dia berpikir hanya dirinya saja sudah cukup. Bagaimanapun, Feng Hao hanyalah seorang junior yang baru saja memasuki puncak tingkat suci tingkat awal. Namun, Master Suci Tuan Langit bersikeras mengirimkan ahli tingkat suci tingkat ke-9 ke setiap arah. Apakah kamu ingin tahu? Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman dingin. Dalam sekejap, lapisan api abu-abu mengelilingi tubuhnya. Aura kuat yang seberat gunung dan seluas lautan menyebar. Langit menjungkir balikkan telapak tangan. Segel naga pemakan langit. Dia membentuk Sky Overturning Palem dengan satu tangan dan mengeluarkan segel naga pemakan langit dengan tangan lainnya. Dalam sekejap, telapak tangan raksasa dan naga abu-abu dengan sambaran petir melonjak di saat yang bersamaan. Boom-boom. Tanpa ragu-ragu, telapak tangan itu menyerang salah satu pembangkit tenaga listrik tipe 7, sementara naga besar itu menyerang pembangkit tenaga listrik tipe 8. Bajingan. Pakar tingkat sein tingkat ke-8 sangat marah ketika dia melihat Feng Hao berani menyerangnya. Dia membentuk Define Rune di tangannya dan menghantamkannya ke kepala naga. Feng. Pada saat terjadi kontak, wajah ahli peringkat ke-8 berubah. Saat dia ingin mundur, naga abu-abu itu sudah ada di depannya. Cakar tajamnya menyayat dadanya. Dalam sekejap, dia hancur berkeping-keping dan meledak menjadi hujan darah. Di sisi lain, ahli peringkat ke-7 juga terbunuh oleh telapak tangan abu-abu karena meremehkan lawannya. Sebuah lubang yang dalam tertinggal di tempat. Dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum meninggal. Ini. Pakar peringkat ke-9 dan pakar peringkat ke-7 yang tersisa menyaksikan adegan ini dengan mulut ternganga. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Bocah sialan, serahkan hidupmu. Pakar tingkat sein tahap ke-9 yang tersisa dan pakar tingkat sein tahap ke-7 akhirnya mengerti mengapa Tuan Suci Tuan Empirean membuat pengaturan seperti itu. Namun, semuanya sudah terlambat. Setelah membunuh keduanya, Feng Hao dengan cepat mundur ke hutan lebat. Dia tidak memilih untuk melawan mereka secara langsung. Feng Hao mengetahui kekuatannya sendiri dengan sangat baik. Dia yakin bahwa dia bisa membunuh ahli tingkat sein tahap ke-8, tetapi dia akan berada dalam posisi yang dirugikan jika dia bertarung melawan ahli tingkat sein tahap ke-9. Terlebih lagi, ada ancaman dari Tuan Suci Tuan Empirean di belakangnya. Dia tidak berani tinggal terlalu lama. Seperti yang dikatakan Jiang Feng, dia harus memasuki kota kuno. Hanya dengan begitu, Tuan Suci Tuan Empirean tidak akan berani bertindak sembarangan. Bajingan, menurutmu kemana kamu akan pergi? Pakar tingkat sein tahap ke-9 meraum dengan marah. Dia memegang pagoda ilahi dan mengejar Feng Hao. Pada saat yang sama, dia memerintahkan, beritahu bala bantuan untuk menghentikannya. Iya. Pembangkit tenaga listrik Orde ke-7 merespons dan menembakkan seberkas cahaya ilahi ke langit, yang meledak di udara. Apakah dia sudah dihentikan? Sekret Lord Overlord Empirean melihatnya dari jauh, tapi wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan apapun. Sebaliknya, dia mengerutkan kening. Jika dia mengirim sinyal, itu berarti dia tidak menangkap Feng Hao. Jika tidak, tidak perlu mengirim sinyal. Bisakah bocah itu benar-benar bertarung melawan ahli tingkat sein tahap ke-9 dengan kekuatan ahli tingkat sein tahap utama? Tuan Suci Tuan Empirean sangat terkejut. Dia memutuskan untuk membunuh Feng Hao saat dia masih dalam buayan. Dia tidak berani membayangkan jika Feng Hao maju ke alam Kaisar Agung setengah langkah, siapa di dunia ini yang bisa menghentikan Feng Hao? Dia tidak berani membiarkan musuh seperti itu berkembang. Selain itu, kecepatan pertumbuhan Feng Hao tidak lebih lambat dari Lesin. Huang Fu Wushuang adalah putri surga yang bangga. Orang seperti itu pasti bisa maju ke alam Kaisar Agung setengah langkah. Jika dia diizinkan untuk maju ke tahap itu, itu akan menjadi hari kiamat bagi Tanah Suci Tuan Empirean. Itu pasti terlalu ceroboh. Meskipun dia tidak hadir di tempat kejadian, penguasa Suci Langit Tirani bisa membayangkan situasinya. Dia senang seseorang telah memberitahunya. Kalau tidak, jika dia tidak mengirimkan ahli peringkat sembilan, Feng Hao akan melarikan diri. Di sisi lain, Jiang Feng menghela nafas lega saat melihat seberapa jauh Feng Hao telah melarikan diri. Segera, laut ilahi miliknya menyusut. Aum. Dia mengeluarkan pagoda singa ilahi sekali lagi. Dalam sekejap, singa ilahi membubung tinggi di angkasa, aumannya menggetarkan langit. Kekuatan ilahi yang tak ada habisnya menyebar dari tubuh singa ilahi, menyebabkan riak-riak terbentuk di ruang sekitarnya, menghancurkan segalanya. Anjing yang mendominasi langit, hari ini, kamu dan aku akan menyelesaikan ini sekali lagi. Jiang Feng berteriak dan membentuk segel dengan tangannya. Singa ilahi raksasa bergegas menuju penguasa Langit Suci di hadapan hujan tombak. Huh. Secret Lord Overlord Sky mendengus, tapi dia masih tidak berniat mengambil tindakan. Dia bergerak cepat untuk mencegat dan membunuh Feng Hao. Namun, Jiang Feng berdiri di depannya berkali-kali, yang membuatnya marah. Dia tidak dapat melepaskan diri dari kendali Jiang Feng dalam waktu singkat. Swash, swash, swash. Tiga pelangi ilahi melesat melintasi langit. Setiap pelangi ilahi diikuti oleh tiga pelangi ilahi lainnya. Semuanya terbang menuju arah pengiriman sinyal. Feng Hao secara alami dapat melihat semua ini. Segera, ekspresinya menjadi lebih suram. Pakar tingkat Saint Pinnacle peringkat sembilan di belakangnya terus melancarkan serangan ke arahnya. Dia tidak dapat meningkatkan kecepatannya dan situasinya menjadi berbahaya. Feng Hao sangat jelas bahwa jika beberapa pembangkit tenaga listrik Orde ke-9 datang, kemungkinan besar dia harus menyerahkan nyawanya di sini. Sialan, tanah suci yang mendominasi langit. Jika aku bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, aku pasti akan membunuhmu lain kali. Pada saat ini, niat membunuh yang dingin melintas di mata Feng Hao. Tuan suci Tuan Langit tahu terlalu banyak tentang dia. Kemungkinan besar dia telah meninggalkan beberapa informasi di tanah suci yang mendominasi langit. Jika informasi ini tersebar, dia tidak dapat membayangkan seberapa besar masalah yang akan ditimbulkannya. Itu adalah tempat tinggal abadi. Bahkan dua raksasa pengelai akan datang dan mengambilnya. Ketika saatnya tiba, dia akan berada dalam situasi tanpa harapan. Kemungkinan besar klan manusia akan hancur. Inilah yang dikhawatirkan Feng Hao. Oleh karena itu, tidak peduli apapun yang terjadi, penguasa suci langit dan tanah suci yang mendominasi langit harus dihancurkan. Sangat disayangkan kotak hitam kecil itu sepertinya tidak lagi berguna karena hilangnya bola kecil. Tidak mungkin bagi Jiang Feng untuk menghancurkan tanah suci yang mendominasi langit sendirian. Terlebih lagi, sangat sulit bagi Feng Hao untuk keluar dari situasi tanpa harapan ini. Pegunungan membentang tanpa henti dan tidak ada yang tahu seberapa jauh jaraknya. Bocah, berhenti sekarang dan mati. Kalau tidak, aku akan memotongmu menjadi ribuan bagian. Pakar tingkat sembilan pinakel Sein Level mengancam terus-menerus. Dia tidak berhenti menyerang, memaksa Feng Hao tidak bisa berjalan dalam garis lurus. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun pada Feng Hao yang lincah seperti ikan lumpur. Swash, swash, swash. Tidak lama kemudian, tiga sosok dengan cepat menyapu dari arah berbeda. Kalian bertiga, hentikan dia. Pakar peringkat sembilan sangat gembira saat melihat bala bantuan telah tiba. Dia berteriak keras untuk mengingatkan mereka. Adapun tiga pembangkit tenaga listrik tipe sembilan yang bergegas, mereka terkejut dengan situasi tersebut. Segera, mereka bertiga bertindak pada saat yang sama, menyerang Feng Hao dalam tiga arah berbeda, memotong jalannya. Berengsek. Wajah Feng Hao menjadi gelap ketika dia melihat tiga sosok di langit. Dia berdiri di tempat, membentuk segel dengan satu tangan dan memegangnya dengan tangan lainnya. Aura besar melonjak di tubuhnya saat dia memasang posisi putus asa. Berlari lagi. Setelah pembangkit tenaga listrik tipe sembilan menyusul, dia memandang Feng Hao, yang seperti kura-kura di dalam toples, dan langsung merasa senang. Aku berkata, All four, apakah kamu belum makan? Kamu bahkan tidak bisa menangkap bocah nakal dari alam pemula. Pembangkit tenaga listrik tipe sembilan yang bergegas dari kiri menggodanya, nadanya penuh dengan ejekan. Jelas sekali bahwa mereka berasal dari vaksi yang sama, dan ada permusuhan di antara mereka. Sekarang mereka berada dalam situasi seperti itu, dia hanya bisa mengejek mereka. Huff. Pakar tipe sembilan bernama All four mendengus dan berkata dengan marah, All five, jika kamu memiliki kemampuan, pergi dan tangkap bocah ini untukku. Jika aku bergerak, bocah ini secara alami akan ditangkap. Saat kakak kelima berbicara, dia membalik telapak tangannya dan mengeluarkan tali panjang yang berkedip-kedip dengan cahaya. Dia memandang kakak keempat dengan puas dan terkekeh. Tali pengikat naga, pergi. Dia tidak berani gegabuh. Lagi pula, dia sudah paham dengan kekuatan All four. Jika All four tidak lebih kuat darinya, dia tidak akan menduduki peringkat kelima. Sambil melantunkan kitab suci kuno, tali di tangannya melesat seperti ular, berubah menjadi bayangan saat melesat ke arah Feng Hao. Boom-boom. 1780. Oh tidak. Setelah kehilangan tali pengikat naga, Feng Hao tahu di dalam hatinya bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Pada saat dia bereaksi, dia sudah merasakan tubuhnya menegang. Tangan dan kakinya diikat menjadi satu, menyebabkan tubuhnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke tanah. He he, kakak keempat, apakah kamu yakin? Melihat ini, kakak kelima menertawakan kakak keempat. Tawanya dipenuhi rasa bangga. Huff, itu hanya tipuan kecil. Meskipun kakak keempat marah, memang karena senjata orang inilah dia bisa dengan mudah menaklukkan Feng Hao. Setelah ini, aku akan meminta hadiah kepada Holy Lord. Menurutku posisimu sudah berakhir. Kakak kelima bahkan lebih bangga pada dirinya sendiri. Cukup, kakak kelima, kita harus mulai berbisnis. Penatua yang tampaknya paling tua di antara mereka menghentikannya. Dia memandang Feng Hao dan berkata dengan dingin, Nak, aku akan memberimu satu pilihan terakhir. Serahkan barang yang diinginkan Holy Lord dan aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Jika tidak, aku akan memberitahumu apa itu artinya berharap kamu mati. Saat tatapan mereka tertuju padanya, perjuangan Feng Hao juga melambat. Tali pengikat naga sangat aneh. Bahkan dengan Void Martial Force miliknya, dia tidak bisa menghancurkannya. Itu seperti ikan yang diikat ke tubuhnya. Dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. He he, bocah nakal, simpan kekuatanmu. Ini adalah sesuatu milik dewa pengikat naga dari zaman kuno. Apa menurutmu kamu bisa membebaskan diri dengan kahlianmu? Kakak kelima sangat bangga pada dirinya sendiri saat dia memperkenalkan tali pengikat naga. Apakah begitu? Feng Hao berhenti meronta. Dia melihat tali yang diikatkan ke tubuhnya dan keserakahan muncul di matanya. Jika dia bisa mendapatkan benda suci seperti itu, itu akan menjadi kendala besar. Saat dia memikirkannya, energi ilahi bela diri ke abu-abuan di tubuhnya perlahan meredup. Hal ini membuat para tetua tanah suci penguasa langit merasa bahwa Feng Hao sudah menyerah untuk melawan. Seketika, mereka menghela nafas lega. Bagaimanapun, perintah tanah suci Tuan Langit adalah menangkap Feng Hao hidup-hidup. Jika tidak, jika Feng Hao menyembunyikan rumah abadi di tempat lain, usaha mereka akan sia-sia. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa Feng Hao tidak melawan dengan keras, mereka tidak terburu-buru untuk membunuh Feng Hao. Mereka bahkan ingin membawa Feng Hao kembali ke tanah suci Tuan Langit. Pada saat ini, sekelompok petir putih tiba-tiba muncul di tubuh Feng Hao, yang semula tergeletak di tanah dan langsung menyelimuti seluruh tubuhnya di dalamnya. Berderit-berderit. Seketika, tali yang mengikat tubuhnya bereaksi keras dan berusaha melepaskan diri. Namun, tidak mungkin Feng Hao membiarkannya melarikan diri. Sepasang tangan yang ditutupi busur listrik dengan erat memegang bagian tali pengikat naga. Dengan sebuah jentikan, ia tersedot ke dalam pusaran marsial Yuan di tubuhnya. Tali pengikat naga itu seperti roti yang dimasukkan ke dalam penggorengan. Ia berjuang keras, tetapi ia tidak dapat melarikan diri tidak peduli seberapa kerasnya ia berusaha. Serangkaian perubahan ini terjadi dalam sepersekian detik. Sebelum para ahli dari Tanah Suci Tuan bisa bereaksi, mereka melihat Feng Hao sekali lagi memasang sikap putus asa. Dia membentuk segel dengan satu tangan dan memegangnya dengan tangan lainnya. Dia melancarkan serangan ke saudara keempat, mencoba keluar dari pengepungan. Boom! Jejak tangan abu-abu dan naga besar dengan busur petir melingkarinya bertabrakan dengan saudara keempat. Dengan satu pukulan, saudara keempat didorong mundur hingga jarak tertentu. Feng Hao memanfaatkan celah ini dan dengan cepat melarikan diri. Baru pada saat inilah mereka bereaksi. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Suara kakak kelima menjadi sedikit melengking, dan matanya dipenuhi keterkejutan dan kebingungan. Dia tidak tahu berapa banyak musuh yang mati di bawah tali penjinak naga miliknya, tetapi pada saat ini, musuh itu diambil oleh pembangkit tenaga listrik yang baru berada pada tahap awal level sage. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Para ahli lainnya juga tercengang, dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimanapun, sebagai tetua tanah suci Tuan, mereka secara alami tahu betapa kuatnya tali pengikat naga. Itu sebabnya mereka lengah. Mereka tidak menyangka Feng Hao akan memanfaatkan celah ini. Kembalikan tali pengikat nagaku. Kakak kelima adalah orang pertama yang mengejar. Wajahnya galak, dan tubuhnya dipenuhi niat membunuh. Dia kaget sekaligus takut. Jika musuh seperti itu berada di alam yang sama, mereka hanya akan dibantai. Bibir kakak keempat membentuk senyuman. Dia kemudian bertanya kepada yang tertua, kakak kedua, apakah kamu masih ingin dia hidup? Bunuh dia. Melihat Feng Hao telah melarikan diri agak jauh, kakak kedua berkata dengan acuh tak acuh. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jika mereka membiarkan musuh melarikan diri, mereka tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Dalam sekejap, empat ahli tingkat sage tingkat ke-9 menyerang bersama. Energi mengerikan berkumpul di tangan mereka, dan mereka semua bergegas menuju Feng Hao. Ini sudah berakhir. Feng Hao hanya punya waktu untuk menggunakan tali penyegel setan tertinggi. Seluruh tubuhnya terkena, dan dia langsung terhempas ke tanah, meninggalkan lubang dalam yang panjangnya ratusan meter. Sialan, tali pengikat nagaku. Orang pertama yang tiba di tepi jurang yang dalam adalah saudara ke-5. Dia masih memikirkan harta karunnya. Namun, setelah melihatnya, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Di bawah tanah, meskipun daging Feng Hao telah terbelah, dia tidak langsung hancur berkeping-keping. Seluruh tubuhnya tertanam dalam di tanah, tidak bergerak sama sekali. Di tubuhnya yang dimutilasi parah, kilau samar terlihat samar-samar. Jelas sekali bahwa Penatua Feng telah mengambil tindakan. Jika tidak, tidak peduli seberapa kuat tubuh ilahi tertinggi Feng Hao, dia tidak akan mampu menahan serangan empat ahli tingkat sage tingkat ke-9. Apa yang salah? Tiga ahli tingkat sage tingkat ke-9 bergegas mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bocah itu, belum mati. Saudara ke-5 dapat merasakan bahwa Feng Hao masih hidup, dan dia berbicara dengan susah payah. Apa? Mereka bertiga kaget. Mereka muncul di sisi lubang pada saat yang sama, dan ketika mereka melihat kondisi Feng Hao, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Di bawah serangan seperti itu, bahkan mereka tidak akan mampu bertahan. Namun, Feng Hao masih hidup. Hal ini membuat anggota tubuh mereka merinding. Kakak kedua, sepertinya dia pingsan. Haruskah kita membunuhnya, atau membawanya kembali ke tanah suci? Setelah beberapa saat, kakak ke-4 bertanya pada kakak tertua. Kakak kedua mengerutkan kening dalam-dalam, dan matanya berkedip karena ketidakpastian. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, niat membunuh yang tajam muncul di matanya, dan dia berkata dengan tegas. Bunuh dia. Dia tidak berani tinggal. Ia bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika dia membiarkan Feng Hao melarikan diri, dia akan menjadi orang berdosa di tanah suci Tuan. Mengaum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!